Meskipun telah direncanakan sejak tahun 2014 silam, namun rencana relokasi penduduk di lorong orang kayu hitam Kelurahan Morabulian, Kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari sampai saat ini belum terrealisasi. Bahkan dari total 78 kepala keluarga yang rencananya direlokasi, hanya 35 kepala keluarga saja yang akan segera direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengklaim relokasi penduduk lorong orang kayu hitam itu akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Upaya ini diakui harus segera dilakukan mengingat ancaman aberasi sungai semakin mengancam keselamatan warga setempat. Menurut Bupati Fadil Arief, jika memungkinkan untuk direlokasi secara keseluruhan terhadap 78 kepala keluarga di tahun depan, maka akan diupayakan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka relokasi penduduk lainnya akan dilaksanakan di tahun anggaran selanjutnya. Sebab untuk persiapan relokasi penduduk ini, pemerintah telah menyediakan lahan seluas 3 hektare. Tapi relokasi ini mana-mana mendesak untuk direlokasi karena sudah menyangkut nyawanya kan. Kita tidak mungkin membentung aberasi sungai tadi. Salah satu untuk membentungnya adalah dengan pembangunan turap. Itu pun kayaknya berat untuk dilanggukannya. Karena biaya yang besar kan. Jadi relokasi itu mendesak. Dan ini sebenarnya sudah program lama. Sudah 24-24 yang dulu kan. Ini tidak terrealisasi. Mudah-mudahan kita bisa meralisasikan ini. Piar Dana Trio, Jambi TV